Dan untuk mengetahui perkembangan kasus suami memutilasi istri di Malang, Jawa Timur, kita langsung terhubung dengan Kompol Danang Yudanto, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota. Selamat siang Pak Danang, ini hasil dari tes kejiwaan, pelaku sudah keluar dan hasilnya dinyatakan normal. Apakah ini artinya ada indikasi bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berencana Pak Danang? Baik, tentunya berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga olah PKP, kami dapat menyimpulkan ada dugaan bahwasannya pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya. Itu didukung dengan beberapa alat-alat yang kami lakukan penyitaan, seperti hanya ada kantong kresek yang berkuran besar, kemudian juga ada beberapa alat pemukul maupun pendala pemotong yang mungkin sudah disiapkan sebelumnya oleh si pelaku, namun urung digunakan. Berikut keteriangan saksi yang ada salah satu saksi yang pernah menceritakan bahwasannya pelaku ini pernah mengatakan ingin mengakhiri hidup dari korban. Jadi kami simpulkan bahwasannya ada dugaan kuat bahwasannya pembunuhan ini sudah direncanakan. Ya, polisi telah memeriksa pelaku dan juga telah mengetahui motif dibalik dari pembunuhan ini karena diduga adanya dendam akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Apakah pembunuhan ini ataupun motif pembunuhan ini dilakukan karena satu motif tersebut atau motif tunggal ataukah ada motif lain yang menjadi akumulasi, Pak Danang? Jadi sebenarnya itu hanyalah dugaan yang mengada-ngada karena korban ini meninggalkan rumah pada tanggal 5 Juli 2023 ini ke tempat saudaranya atau kerabatnya yang ada di salah satu daerah di Pulau Bali adalah karena si korban ini merasa terancam keselamatannya karena si suami ini atau pelaku ini yang temperamental dan sering menuduh tanpa alasan yang jelas jadi korban memutuskan untuk berlindung ataupun pergi ke rumah keluarganya di salah satu daerah di Bali supaya selamat. Sampai sekarang pun tidak bisa dibuktikan adanya dugaan-dugaan yang tidak bertanggung jawab dan sampai sekarang memang dari hasil kesimpulan penyidikan kami diduga motifnya adalah karena korban ketika ditanya perihal kenapa selama 5 bulan 25 hari meninggalkan rumah korban memilih diam jadi tidak menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pelaku sehingga pelaku merasa kesal kemudian naik hitam dan melakukan tindak kerasan tersebut. Ya Pak Danang Anda tadi sempat menyebutkan bahwa korban ini melarikan diri dari rumah apakah ini artinya ada perlakuan yang tidak baik dari pelaku terhadap korban katakanlah apakah juga ada laporan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga mengingat tadi juga disebutkan tetangga sekitar rumah sempat mendengar ada percekcokan dan ini kerap terjadi. Betul, jadi menurut keterangan saksi, keterangan saksi para tenaga maupun dari keluarga korban dalam hari ini adalah anak-anak dari korban memang sering terjadi percekcokan dan memang karena perangai dari si pelaku ini temperamental beberapa kali melakukan kekerasan kepada si korban. Ya artinya memang laporan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya diketahui dari tetangga sekitar rumah yang mendengarkan tetapi juga dari keterangan anak korban yang memang sehari-hari juga mengetahui bahwa perilaku dari pelaku ini kerap melakukan kekerasan terhadap korban. Terima kasih.